Nama Bonge kini sedang ramai jadi perbincangan para netizen terutama yang aktif di media sosial TikTok Pasalnya pria dengan gaya rambut nyentrik dan setelah nyeleneh ini dikenal sebagai si penguasa Sudirman Bonge merupakan satu sosok yang akan cukup mudah ditemui para TikTokers yang nongkrong di daerah Sudirman Lantas mengapa pria bernama Bonge ini bisa viral di media sosial Bonge pertama kali diunggah oleh akun TikTok ad kutipan X beberapa waktu lalu Bonge merupakan pria yang datang dan sering nongkrong di daerah Sudirman bersama pacarnya Kurma Bonge dan Kurma sering datang ke daerah Sudirman untuk beradu outfit yang mereka gunakan dengan TikTokers lain Bahkan nama Bonge sendiri sebenarnya bukan nama asli sempria Melainkan kepanjangan dari daerah asalnya Bonge itu berasal dari Bojonggedi, Bogor Kalau Kurma itu asalnya dari Citayam kata Bonge Bonge dan Kurma viral di TikTok karena mereka berdua dianggap relationship goal oleh para netizen lainnya Lucunya adalah Bonge dalam video wawancara menyatakan Ia baru bertemu dengan Kurma dan pacaran selama satu hari saja Kurma mengaku baru pertama kali bertemu Bonge dan langsung jatuh cinta padanya Karena karen tingkahnya yang lucu Tak hanya karena relationship goal saja Keduanya juga dikenal karena gaya pakaian yang cukup nyentrik Bonge sering menggunakan kacamata hitam kekecilan Baju warna hitam, celana jean panjang hitam yang sobek di bagian lututnya Diikuti bareng nyeleneh lainnya Banyak netizen yang menyukai Bonge Karena gaya berpakaian dan juga relationship goalnya bersama Kurma Tapi sekarang Bonge ganteng banget Anjir kata salah satu netizen Begitulah informasinya jika ada keserahan kami dan tim minta maaf